Dan di sini penyidik betul-betul harus melakukan pemeriksaan seteliti mungkin. Penyidik harus menanggung, membuktikan kompetennya selalu ke pendidik dan menggunakan asas pradukat tak bersalah. Diharapkan pelaksanaan proses penyidikan ini prosedural dan kita akan selalu transparan. Pak 17 tadi yang disaksikan, yang diperiksa termasuk warah sanjurnya. Oh untuk sementara ini masih teman-teman satu angkatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan dengan penyelidikan kasus kematian almarhumah Dr. Risma pada saat ini Polda Jawa Tengah khususnya Direkturat Kriminal Umum sudah melakukan pemeriksaan 17 saksi. Ini terdiri dari orang tua almarhumah Dr. Risma, kemudian Tante, kemudian dari Inspektorat Jenderal Kemen KSRI maupun dari Inspektorat Jenderal Kemen Diput Ristek. Dan beberapa teman-teman dari satu angkatannya. Dari sekian saksi kurang lebih ada 10 temannya sudah kita lakukan pemeriksaan. Dan data informasi saat ini yang kita terima dari ibunya almarhum berupa screenshot, foto, kemudian percakapan di VA maupun dokumen surat-surat kuliah dan lainnya. Sedangkan kita lakukan klarifikasi, sinkronisasi antara data, kemudian keterangan dari saksi maupun fakta yang di lapangan. Sehingga dengan harapan data atau informasi itu pun bisa menjadi bukti untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Jadi kita melakukan pemeriksaan itu sesuai dengan apa yang menjadi pengaduan dari ibunda almarhumah. Ada yang menjadi saat ini tentang perundungan atau bullying itu menjadi pemeriksaan, rangkaian pemeriksaan dari penyidik. Dan di sini penyidik betul-betul harus melakukan pemeriksaan seteliti mungkin. Peninti harus menang, membuktikan kompetennya selalu kependidik dan menggunakan asas perundungan tak bersalah. Diharapkan pelaksanaan proses penyelidikan ini prosedural dan kita akan selalu transparan. Pak 17 tadi saksi yang diperiksa termasuk ke arah sanjirnya Pak? Oh untuk sementara ini masih teman-teman satu angkatan ini. Tidak sementara? Iya. Jadi tiap undir sama sanjirnya nanti belakangan atau sementara? Itu nanti dinamika perkembangan penyelidikan di lapangan. Nanti dinamikanya seperti apa? Penyidik akan menentukan siapa yang harus dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Nanti penyidiknya akan menentukannya. 17 itu the final untuk para saksi atau nanti masih ada tambahan lagi? Namanya penyelidikan ya, dinamikanya ada. Bisa juga saksi-saksi akan bertambah. Oleh karena itu kita berdoa semoga ini proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak. Ponda Jawa Tengah ini berjalan dengan bagus sekali. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton